Terbakar cemburu, seorang pria parubaya di Tuban, Jawa Timur nekat menikam kekasihnya. Aksi pelaku membuat warga emosi dan langsung menghakiminya sebelum diserahkan ke polisi. Sumino, pria parubaya ini tak berdaya, usai menjadi sasaran amukan warga di sebuah warung desa Sugiwaras, kejamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga emosi lantaran melihat langsung Sumino mengenai kekasihnya seorang penjaga warung kopi menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Ini berawal saat pria 50 tahun warga ronggo mulia itu mendatangi warung kekasihnya. Pelaku marah lantaran korban menolak diajak kencang. Pelaku yang curiga lalu merapas ponsel untuk memeriksa insi ponsel sehingga terlibat saling ketarik. Pelaku yang emosi lalu mengeluarkan senjata tajam dan menganeai korban. Dari tangan pelaku disita barang bukti berupa satu sepeda ontel, obeng, dan gunting serta jaket yang digunakan saat kejadian. Motifnya, jadi untuk keterangan menurut keterangan dari tersangka, dia itu memang ada hubungan asmara dengan yang bersangkutan atau korban. Sehingga mungkin akan melihat HP-nya itu ada WA dari mana, dari orang lain, ataupun punya bater lain. Ini yang kemarin menurut informasi, sementara pembesaran dari tersangka itu. Temburu berarti dari? Kemungkinan ada kecemburuan, karena indikasinya mau diajak tidur, tidak mau. Seperti itu keterangan dari tersangka. Akibat perbuatan kekasihnya, korban menurut luka pada pinggang dan tangannya. Sementara pelaku kini mendekam di selatanan posek jenuh, Ketuban. Ia dijerat pasar penganeian dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Terima kasih telah menonton!